Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya toko raketku dan pada video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah raket dari brand lening ya guys serinya adalah super series SS 900 dan sebelumnya mari kita lihat secara detail raket ini untuk bagian endcap warna abu-abu ya guys dan untuk ukuran grip dia menggunakan S1 jadinya kecil ya guys setara G6 nya yunek terus kemudian di bagian kon bentuknya seperti biasa dengan hologram tanda keaslian raket ini terus di bagian shaft ini shaftnya medium ya guys btw dan untuk warnanya sendiri hitam dengan kombinasi biru dan juga gold sangat elegan sekali sangat mewah dan untuk beratnya sendiri ketika kita diukur ini beratnya setelah dipasang senat dan juga over grip ya guys dan juga grip bawaan masih nempel termasuk plastiknya itu menjadi 88 gram Oh sorry 98 gram seperti itu ya guys dan untuk balance poinnya itu turun menjadi 290 mm yang mana tertulis di raketnya padahal hdv ya guys seperti ini Hai untuk temen-temen yang mau raketnya tetap hdv saya sarankan agar dilepas ininya grip bawaannya dilepas terus baru dipasangkan grip atau jika yang pengen empuk bisa ditambah eh kasin wrap Baik kita lanjut simak eh bahan dan juga teknologi yang ada di raket ini yang pertama itu ada aerotek beam system fungsinya tentu saja agar supaya ada raket rakyat lebih nyaman ketika dipakai atau diayun jadi lebih aerodinamis ya guys dan kemudian disini ada bahannya ultralight carbon gravity plus powerful smashing shaft seperti itu ya guys kemudian disini ada tulisan mega tension ini tarikannya bisa sampai 30 lbs ya guys dan disini ada juga high tensile slim shaft kemudian naik ke bagian atas Oh iya ini untuk diameter shaftnya lumayan kecil ya guys ini sekitar 7 mm dan juga untuk bagian head atau frame itu bentuknya aero ya guys ini termasuk aero menurut saya jadi sedikit ngebox tapi tidak kotak ya guys ini masuk aero tentu saja untuk swing speed sangat enak sangat nyaman dan di bagian frame ada ini mpcf yang mana menjadi karakt ini solid dan berisi terus kemudian ada dynamic optimum frame yang mana membuat area sweet spot didesain untuk lebih lebar sehingga lebih mudah digunakan ya guys baik untuk pemula maupun menengah apalagi yang pemain profesional untuk di bagian grommet grommet nya ini 72 lubang ya guys jadi lubangnya disini itu besar-besar bisa dilihat nah bentuk frame isometrik dan ini kebetulan saya menggunakan senarnya dari yonek serinya atau tipenya bg66 yang polos jadi bukan bukan ultimate bukan brilliant bukan force tapi yang polos ya guys yang sejak dulu sudah ada cek hitting sound lumayan ya guys tarikan 26 lbs rakyat ini cocok untuk pemain yang menurut saya all around lah dan baik sekian saja review singkat dari saya kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati